Alright guys, it's Mirio Pruba and welcome back to my channel, channelnya para desainer dan freelancer. Oke guys, menjadi seorang freelancer itu punya tantangan tersendiri. Terkadang punya banyak proyek, terkadang juga sepi proyek, bahkan tidak ada sama sekali. Nah ini adalah tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan para freelancer. Jadi pada video kali ini aku akan beri 2 tips ya, cara bagaimana mendapatkan penghasilan bulanan bagi kita seorang freelancer. Nah yang aku maksud dari penghasilan tetap disini adalah tiap bulan kita bisa dapat penghasilan ya. Bukan berarti tetap itu 1 bulan ini 2 juta, bulan berikutnya 2 juta, bukan seperti itu ya. Maksudku adalah setiap bulan itu kita berpotensi mempunyai penghasilan ya. Walaupun banyak proyek ataupun tidak ada proyek, kita tetap berpenghasilan. Bagaimana caranya? Pada video berikut ini aku akan kasih 2 tips ya. Nah tips yang pertama adalah mengajak bekerja sama perusahaan ataupun UKM ataupun usaha-usaha yang masih kecil menengah ya. Nah nggak bisa dipungkiri, setiap usaha itu pasti memerlukan seorang desainer ya. Untuk mungkin mempromosikan jasa atau produk mereka, tapi mereka tidak mampu menggaji seorang desainer gitu ya. Full setiap bulannya. Nah kesempatan ini yang aku lihat dulu ya. Jadi aku ajak kerja sama mereka dan aku betul-betul pilih usaha yang memang tidak fokus melayani pekerjaan-pekerjaan desain. Jadi tidak seperti percetakan ataupun agensi desain. Nah dengan demikian, aku pikir semuanya tetap fair ya. Usaha tersebut mendapatkan seorang desainer dan mereka tidak terlalu berat menggaji desainer tersebut dengan gaji bulanan yang begitu besar. Sementara desainernya itu sendiri juga mendapatkan gaji bulanan ya. Dan aku pikir gaji itu fair ya walaupun di setengah dari UMR. Karena bulan ini mungkin kita mendapatkan proyek desain begitu agak padat memang. Bulan berikutnya belum tentu padat. Nah contoh lain mungkin teman-teman bisa cari usaha yang bergerak di bidang makanan. Misalnya mereka butuh desain untuk mempromosikan makanan mereka. Jadi usaha ini tidak fokus ke desain, tidak seperti percetakan, tidak seperti agensi. Namun mereka tetap butuh desain. Nah misalnya dengan bekerja sama dengan rumah makan A, teman-teman mendapat gaji bulanan itu sekitar Rp750.000 atau Rp1.000.000. Kemudian teman-teman mengajak kerja sama rumah makan B dan mendapat Rp750.000 atau Rp1.000.000 lagi. Nah teman-teman bisa ajak kerja sama itu sekitar 5-10 rumah makan. Nah dengan bertambahnya usaha yang bekerja sama dengan teman-teman semuanya, teman-teman bisa mencari anggota lain. Nah dengan demikian teman-teman perlahan-lahan bisa mendapatkan gaji tetap itu semakin tinggi, semakin tinggi. Nah nilai plusnya adalah mungkin teman-teman dari situ bisa membuat agensi desain yang baru gitu ya. Dengan bertambahnya klien-klien dari teman-teman semuanya. Nah cara yang kedua adalah dengan berjualan item desain atau produk desain. Nah teman-teman bisa berjualan ini melalui beberapa situs seperti Creative Market, kemudian Graphic River, kemudian The Hungry, JPG, ataupun situs-situs lainnya yang teman-teman kenal. Ya seperti ada juga Etsy dan mungkin ada juga situs-situs lain yang mungkin aku nggak pernah dengar, tapi teman-teman familiar dengan itu semua. Nah jadi aku mau kasih tunjuk satu situs, yaitu situs Creative Market yang udah pernah aku coba. Oke saya gila aja. Nah ini adalah situs Creative Market yang tadi aku bilang. Di sini teman-teman bisa menjual foto, ya dengan berbagai kategorinya, subkategorinya. Kemudian teman-teman bisa jual template, ya template ada brosur, kartu nama, ada logo, kemudian di sini aja desain icon, ilustrasi, kemudian ada tema juga Drupal, kemudian ada tema WordPress, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi produk-produk desain yang bisa teman-teman jual di Creative Market ini. Kalau kita lihat ke toko aku, ya, ke shop profile aku, di sini aku tidak jual terlalu banyak produk, ya. Jadi beberapa produk aku adalah ada logo, kemudian ada juga beberapa mockup desain, ya, mockup seperti ini, mockup logo. Nah mockup-mockup yang aku punya ini adalah mockup-mockup yang fokus ke dunia usaha, bisnis, ya. Mungkin ada seorang desainer itu yang sedang buat desain untuk sebuah toko, ya, sebuah toko, jadi dia butuh mockup logo yang berada di toko. Jadi dia tinggal cari di Creative Market, rupanya dia dapat yang koleksi aku, produk aku, jadi dia beli seharga 5 dolar, misalnya. Nah kenapa murah? Karena memang produk ini bisa dibeli berulang-ulang kali, bahkan ribuan kali, ya. Jadi 5 dolar dikali seribu juga itu udah 5 ribu dolar, udah banyak, gitu ya. Jadi that's why kenapa harganya terbilang cukup murah. Nah, yang harus teman-teman ketahui dalam menjual produk di Creative Market itu, ataupun di situs-situs lainnya, jangan menunggu produk teman-teman itu sampai sempurna, ya. Berbeda dengan pekerjaan kita terhadap klien, itu harus sempurna betul, harus bagus-bagus-bagus mungkin, karena itu permintaan klien. Nah, kalau produk itu jangan menunggu sampai sempurna dulu, ya. Apa yang teman-teman bisa buat itu teman-teman tuangkan dulu, kemudian langsung upload terus, dan lihat potensi jualnya bagaimana. Nah, ketika teman-teman lihat produk teman-teman itu banyak peminatnya, nah dari situ mungkin teman-teman lengkapi lagi apa yang kira-kira kurang, sehingga salesnya itu bisa bertambah, jadi jangan tunggu perfect dulu baru di-upload produknya, jangan, gitu ya. Nah, itulah bedanya pekerjaan kita ke klien dengan menjual produk, ya. Kalau produk jangan tunggu sempurna, gitu aja deh, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada ini, mockup yang ini, yang jelek ini, gitu ya. Mungkin, aduh, jelek, gitu ya. Kalau kita lihat sekilas itu, aduh, jelek, ini mungkin nggak laku, gitu ya. Tapi ternyata ini laku, ada yang beli, gitu ya. Jadi, teman-teman jangan tunggu sempurna dulu baru upload produknya, jangan. Ya, kalau bisa, kalau teman-teman yakin itu dibutuhkan oleh banyak desainer, ya, silakan langsung eksekusi produknya dan upload aja langsung. Semakin banyak produk yang kalian upload, semakin besar kemungkinan orang-orang menemukan shop kalian atau produk kalian, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini penghasilan yang aku dapat itu tidak terlalu besar. Karena memang aku tidak terlalu fokus membuat produk desain, ya. Dan aku tidak terlalu sering mengupload ke creative market ini. Dan, kalau teman-teman mau berpenghasilan lebih besar dari situs-situs seperti ini, Yaitu sesuai dengan kerja keras teman-teman masing-masing, ya. Kalau teman-teman kerja keras membuat produk yang bagus dan upload semakin banyak produk, ya, kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar tiap bulannya. Tapi aku pikir itu juga sudah cukup lumayan, ya. Kita tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu sudah ada 100 dolar, gitu ya. Jadi, ini sangat aku rekomendasikan buat teman-teman yang pengen punya penghasilan tetap bulanan, ya. Jadi, mungkin teman-teman di sini punya tips-tips tambahan. Silahkan ketik ya tips-tips tambahan kalian itu di bawah video ini, di kolom komentar di bawah video. Dan, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke social media kalian. Ke Facebook, Twitter, ataupun Instagram kalian. Ya, semua social media yang kalian punya, ya. Oke, dan terakhir, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain, pasti ada yang tidak suka. Sejelek-jeleknya desain, pasti ada saja yang suka. Oke, jadi, buat apa takut bekarnya? Kita berjumpa lagi minggu depan. See you guys! Sub indo by broth3rmax